Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berusukan ke pasar tradisional Karawang, Jawa Barat. Ya, sementara itu calon wakil Presiden nomor urut 1 Mumin Iskandar menghadiri peresmian posko pemenangan Amin di Padang, Sumatera Barat. Kedatangan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke pasar baru Karawang disambut para pendukung dengan berebut foto bersama. Pedagang mengeluhkan omset yang menurun drastis akibat serbuan jual beli online, sementara pedagang sayuran dan sebako juga mengeluhkan kenaikan harga yang cukup tinggi. Harga-harga putaran pokok inilah yang menjadi prioritas kami untuk diselesaikan sesegera mungkin. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja, memotong mata rantai dan tata niaga yang merugikan bagi petani dan bagi pembeli yang memanfaatkan dirumah tangga-rumah tangga. Sementara itu calon wakil Presiden nomor urut 1 Mumin Iskandar menghadiri peresmian posko pemenangan Amin. Pasangan Amin menargetkan mendapatkan 80 persen suara di Sumatera Barat. Alhamdulillah hari ini pendukungnya berkerumun di pasangan nomor 1 Anies Muhaymin. Surveinya juga sudah kelihatan sekali bahwa posisinya sudah 51 persen per hari ini. target kami masih mungkin dan sangat mungkin menjadi 80 persen. Posko pemenangan sendiri melibatkan seluruh komponen masyarakat lintas partai, lintas suku, dan generasi. Dari Padang, Adi Mulia, Rafi, TV One mengabarkan.